Upaya melegalkan tambang golongan C tidak berizin muncul dalam forum grup diskusi bertajuk mitigasi usaha penambangan yang digulirkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkominda Batang. Usulan penggunaan diskresi bagi tambang ilegal golongan C mencuat dalam pembahasan sehingga menjadi polemik baru yang menimbulkan pro-kontra di kalangan pengusaha tambang sendiri maupun sebagian Forkominda. Sengkarutnya persoalan nasib tambang ilegal golongan C di Batang yang dibalut banyak kepentingan dengan dalih keberlangsungan pasukan material tambang bagi kebutuhan sejumlah proyek nasional turut menjadi alasan legalisasi tambang golongan C. Lemahnya penegakan hukum dalam menangani persoalan tambang ilegal golongan C disinyalir karena ada bagian kuat yang turut bermain. Alhasil tambang ilegal golongan C pun tetap beroperasi dengan nyaman karena merasa terlindung bahkan upaya persuasif imbuan untuk tutup sementara dan mengurus izin pun diabaikan. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Batang AGBB Irwan Sutarto menyebut tugas penegakan hukum tidak sahaja di pihaknya saja namun di pihak lain yang masing-masing memiliki kapasitas dan saling mengawasi. Sementara itu, Pejabat Bupati Batang Lani Dwi Rezeki menegaskan diskresi bagi tambang ilegal golongan C tidak bisa dilakukan karena menabrak aturan. Jadi itu kan tugasnya ada kapasitas masing-masing. Memang salah satu petugasnya adalah penegakan hukum untuk semuanya. Tapi di sini ada rekan-rekan kita, ya nanti kita saling mengawasi. Nanti bagaimana hasilnya hari ini, mudah-mudahan bisa dipercepat. Sehingga orang-orang yang melakukan kegiatan usaha ini bisa berjalan dengan baik. Kita sementara kan ini perda kita yang mengatur tata ruang kan perda 13-2019. Sebenarnya kita ikuti itu. Yang di perda 13 itu zonasinya dimana saja, tata ruangnya bagaimana kita mengikuti perda 13. seharusnya nanti ada aturan baru atau revisi dari perda yang ada yang tidak ikuti aturan yang baru.